Pemirsa cuaca buruk dan gelombang tinggi menerjang wilayah pesisir laut di desa Teluk Kecamatan Labuan, Padegelang, Banten. Akibat gelombang setinggi 4 meter, nelayan sekitar tak bisa melaut. Pedagang ikan membeli ikan dari luar daerah agar pasokan tetap tersedia. Beginilah kondisi perairan di desa Teluk Kecamatan Labuan, Padegelang, Banten. Gelombang setinggi hingga 4 meter ini merusak lantai dermaga dan sejuplah warung milik warga. Kondisi seperti ini sudah dipredisi pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa wilayah perairan Selat Sunda akan terjadi gelombang tinggi dan angin kencang. Selain pedagang makanan, dampak cuaca buruk juga dirasakan para pedagang ikan laut. Akibat tidak ada nelayan yang melaut, sejumlah pedagang ikan pun mendatangkan ikan dari luar daerah seperti daerah Binuwangun, daerah Sumur, dan Jakarta yang harganya lebih mahal. Untuk satu hari? Untuk satu hari kadang 3 ribu, kadang ya 3 juta, 2 jutaan lah. Sehari itu? Satu hari, satu malam. Kalau cuacanya lagi bagus itu? Kalau cuacanya lagi bagus. Nah kalau lagi cuaca buruk seperti ini? Ya mungkin 300 ribu lah. Jauh banget ya? Ya, buat anak dua, ngasih anak dua aja kurang, untuk biaya S aja kurang. Angkanya dianggap minus ini mah. Tidak hanya itu, dampak cuaca buruk juga mengakibatkan kerugian bagi para pedagang. Jika biasanya para pedagang ikan ini mampu meraup keuntungan hingga 3 juta rupiah per hari, kini penghasilan mereka hanya berkisar 300 ribu rupiah per hari. Dari Panegelang, Banten, Iskandar Nasution, AINews, Maborkan. Terima kasih. Terima kasih.